Tiga pelaku pengeroyokan di tempat hiburan malam Angel Swing ditangkap di Macan Polsek Jambi Selatan. Aksi pengeroyokan tersebut terjadi saat di antara pelaku dan korban tersinggung saat berada di dalam diskotik tersebut. Tim Macan Polsek Jambi Selatan menangkap tiga orang pelaku pengeroyokan terhadap Agus dan Iswandi yang terjadi di diskotik Angel Swing, kota Jambi pada 15 Juli 2022 lalu. Ada pun tiga orang pelaku adalah Wahyu, Ruslan, dan Tommy Sagala yang diketahui merupakan warga Kabupaten Tanjung Capung Timur. Kapolsek Jambi Selatan AKP Suhendri mengatakan bahwa kejadian ini bermula saat pelaku dan korban berada di diskotik Angel's di mana terjadi aksi pengeroyokan yang dipicu karena tersinggung saat berada di tempat tersebut. Dari hasil pemeriksaan memang ketiga pelaku tidak menggunakan barang untuk melakukan pengeroyokan, melainkan hanya menggunakan tangan kosong. Luka-lukanya ada kepala, ada tangan, ada kelabang. Pelaku menggunakan alat apa Pak? Kalau pelaku menggunakan tangan kosong ya? Tidak menggunakan alat? Tidak menggunakan alat, sepontong saja mereka. Tidak ada perencanaan? Ada, ada perencanaan. Mungkin kesal, tersinggung langsung. Terang baru merah. Mungkin di dalam itu kan namanya... Saat ini pelaku ditahan di rutan Mapolsek Jambi Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan pasal 170 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Dimas Anjaya, Jek TV melaporkan.